Kita sekarang di Indonesia, dari 2 tahun, 2 atau 3 tahun sudah bisa main HP. Bukan dia bisa ngaji, malah ditukar dengan HP. Makanya fantas sampai usia 18 tahun, susah salat, susah ngaji, cuma bintar main HP, karena kita yang membiarkan seperti itu. Jadi yang salah bukan anak kita, kita yang salah duluan. Bukan anak kita yang durhaka, kita yang durhaka duluan kepada anak kita. Makanya jangan heran kalau kita mendengar sekarang berita, anak-anak SD sudah kenal bacaran, anak-anak SD sudah kenal zina, anak-anak SD sudah tahu narkoba. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ibu tidak mau busing dengan kenangisan anaknya dan teriakan anaknya.